Ya balik lagi di channel myvc kali ini saya akan mencoba membuat steering wheel dari isi joystick disini sudah saya sediakan isi joystick yang sudah saya buka sebelumnya kemudian saya juga sudah menyediakan ini potensio yang ukuran 10 kg dan juga kabel dan inilah skema pemasangan joystick ke potensio Oke kita mulai penyoderan sebelumnya saya akan mengasih timah dulu pada kabel-kabel supaya mudah direkatkan selesai sektor berenang selesai selesai dan pastikan sisi ini sama sisi yang ini tidak ada yang tersambung terima kasih selamat menikmati dan setelah di cek ternyata si didionnya itu terlalu ini terlalu melebar jadi saya akan merubah lagi yaitu yang bagian ini yang bagian analog ini saya akan coba buang kemungkinan yang membuat didionnya lebar itu yaitu lagara yang ini yang analog oke kita bongkar dulu selamat menikmati nah kalau timanya sudah sudah diangkat ya kemudian kita akan keluarkan si analog ini dengan obeng minus nah seperti ini si analognya sudah saya lepaskan dan mari kita coba sodel lagi si kabel yang menyambung ke potensiunya dan kita akan masukkan yang ini yang kabel ini lewat belakang supaya kelihatan rapi karena yang ini sudah dicopot analognya maka yang ini harus kita fungsikan supaya berjalan sewaktu dimasukkan ke komputer saya akan tambahkan lagi satu potensi di bagian ini dan inilah hasilnya nah yang 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 kabel disini saya pindahin kesini soalnya kurang hati-hati saya dalam penyoderanya jadi si komponen PCB copot jadi saya pindahin sebenarnya ini sama saja di yang ini juga jadi saya yang tombol ini saya pindahin kesini kemudian yang ini yang barusan saya solder adalah yang ini nah yang yang ini nanti bisa kita gunakan sebagai gas rem atau tombol-tombol lainnya dan disini ada yang kurang yang tombol ini masih belum bisa kita fungsikan karena kita harus menjumper yang bagian ini ke yang ini jadi ini disini harus kita sambungin biar nyambung oke dan inilah hasilnya setelah saya jumper dan untuk selanjutnya kita akan coba tes dulu mudah-mudahan ini bisa berjalan ya oke kita langsung coba saja steering wheel dengan menggunakan joystick ya ini dia yang tadi kita buat potensiulnya jangan lupa kita coba dulu si sticknya kemudian kita buka gimnya oke kita akan masuk ke menu settingan game kemudian seperti biasa klik keyboard dan generic USB joystick dan kemudian input wizard controller simple automatic karena saya disini tidak menggunakan hzifter hanya menggunakan karnisya otomatis kemudian advanced setup nah di yang paling atas kita klik di steering wheel kemudian nah ini dimasukkan potensiulnya karena pas diputar ini kebalik pas saya putar ke kanan dia ke kiri maka solusinya di steering di steering axis model kita klik yang inverted and centered nah jadi seperti ini kemudian karena tadi saya buat dua potensio nah yang ini akan saya gunakan coba gunakan untuk gas kita tinggal pilih di acceleration acceleration axis kemudian putar play seperti ini dan ini untuk gas langsung kita coba ke game nya yang disini jangan lupa karena menggunakan joystick maka klik yang joystick kemudian play game nya nah ini gas dan ini steering email nya bila terlalu sensitif kita atur disini atur sensitif nya nah seperti ini dan ini gas nya nah seperti ini ini sih agak susah soalnya harus pakai steering wheel steering wheel yang itu buat penuh jadi disini saya hanya buat pada dasarnya saja jadi teman-teman yang mau apa yang mau ngembangin bisa pakai nantinya bisa digabung dengan jadi kita tinggal buat setirnya kemudian dipadukan dengan potensio ini nah seperti ini tuh ini sangat enak nih dibawa nikum ay 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 Terima kasih telah menonton!